Tiga PR besar kita di Jawa Tengah, ini peneluan penyuskinan, lapangan pekerjaan, penggunaan ekonomi itu bisa kita tercepat. Nah, kalau Kabupaten Berora sudah punya great design seperti ini, dan Pak Bupati yang baru... Terima kasih. orang-orang yang mencari kembali orang-orang yang mencari kembali ini adalah sapi Wagyu itu adalah sapi Wagyu 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 itu sapi dari Jepang jadi orang Wagyu sapi Wagyu yang mencari kembali orang-orang yang mencari tapi istilahnya itu marbling nah ini adalah contoh daging dari sapi Wagyu nah itu putih-putih itu istilahnya marbling ya awa SDW ini misalnya jajan karena saya tidak mengatur sewo jadi memang mahal enak pun di Pak Kale tapi biasa ini dikonsumsi kalau SDW ini enak awa SDW ya tahu tapi kalau mungkin bagi orang yang suka kuliner ya beda karena ya rasanya itu mungkin sensasinya itu beda ada istilahnya marbling marbling itu sebenarnya kan lemak itu itu kan sebenarnya lemak cuma walaupun lemak tetapi katanya itu bukan lemak berbahaya dan menambah enak itu kalau misalnya di barbekiu aromanya itu wah sedar itu bagi yang bisa merasakan kalau bagi kita ya semuanya enak semua daging sapi ya enak memang kalau seperti kita ya kadangkala beli di pasar beli daging kurang kilo beli mestinya kan beda-beda daging apa nomor satu nomor dua nomor tiga apa itu daging misalnya untuk steak itu sendiri beda dengan yang untuk rawon ya nanti bisa dilihat di gambar ya nah ini ini ada daging puno ini untuk daging asap kemudian contoh nalati untuk paha depan ini untuk empal kemudian daging iga itu untuk sop-sopan ya kemudian ada lamusir ini untuk bestik mahal ini ya kemudian has dalam has luar ini untuk as dalam biasanya untuk sate dan untuk as luar ini untuk steak kemudian ada yang namanya misanjung lamur itu untuk rawon kemudian daging samcan untuk semur kemudian ada daging penutup itu untuk dendeng ada daging kelapa ya ini untuk daging cincang kemudian untuk daging gandik itu untuk rendang dan sengkel ya skengkel itu untuk soto jadi memang beda-beda ya jadi kalau misalnya kok beli di pasar beli daging kemudian diberi daging utuh apa campur-campur itu harganya sama dibikin sama ya keliru tadi keliru jadi kita harus tahu bahwa itu beda-beda siapa yang cerita kalau ada syapi waku iya saya kan sekarang lagi ini ya pak apa yang youtube saya lihat dari youtube oh youtube saya kan sering banget Pak pada masak pakai ikan waku ikan waku makanya saya tanya sama pak waku 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 tapi ya kita harus tahu waku betul maupun bukan sama bedanya bagaimana pak sama daging waku itu kalau diiris itu ya itu ya itu ada marbling yang muncul itu kan itu yang menyebabkan rasanya beda tapi di Indonesia sudah banyak ya pak bukan bedanya sudah ada di blora itu sudah sebentar lagi ya ada tapi keturunan keturunannya karena ya cross gitu loh jadi campuran kita tahun ini kemarin itu sudah diibikan sekitar 350 bibit ya di kawing suntik pada sapi sapi lokal ya sapi lokal baik itu PO maupun turunan turunan pas mental turunan musim ini belum lahir baru kira-kira 6 bulan baru kira-kira bunting 6 bulan dan nanti kalau sudah lahir kita lihat dagingnya seperti apa apakah sama kualitasnya dengan daging waku yang asli dari Jepang atau tidak gitu loh kan memang harus diperiki dulu kalau bisa seperti itu ya lumayan meningkatkan pendapatan petani oh iya pak mungkin harganya bisa lebih rendah dari yang asli gitu ya gitu jadi saja konsumennya bukan orang-orang kita kalau kita udah mau tapi yang mungkin di restoran apa-apa di restoran mereka pun mungkin yang makan di situ tiap hari makan wagi mungkin hanya ingin merasakan merasakan apalagi yang mau ditanyakan oh iya katanya kemarin kamu ketemu Pak Susilo ya iya saya kemarin ketemu sama Pak Susilo saya cerita sama Pak Susilo kalau adik saya biar kerja kalau misalkan ada lowongan di Pak Susilo kan saya mau menutupkan di Pak Susilo kalau tidak Pak Susilo kira-kira ada lowongan atau tidak katanya nanti dia mau bertemu dengan FCS oh iya iya itu ya biar nanti Pak Susilo biar bertemu itu ya tapi dikiru kira-kira 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 orangnya orangnya kayak gitu tapi orangnya kalau misalkan dikasih tanggung jawab oh gitu ya bisa tanggung jawab ya iya jadi misalnya disuruh kerja di toko di toko di toko orangnya ibarangnya hahaha kamu sudah kenal pacarnya atau belum iya belum pernah sih pak terus saya belum pernah lihat sama siapa belum pernah iya 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 ini kepala pak kepala dinas peteraan kesehatan hewan provinsi jawa tengah pak lalu mau kesini mau merasakan rasa kopimu kemarin itu kan ada dokter ragung kesini dokter ragung RUDM beliau itu kan eh termasuk ahlinya wabiu disini selain ahli produksi tapi beliau nya kan kan juga termasuk konsultan untuk wabiu di Indonesia ini sementara dari pak lalu kan kita dapat stro wagyu iya ini sudah disuntikkan 350 dosis nah ini maksudnya kalau sudah bisa lahir di Ebrua ini nanti akan beliau akan mengetek kualitas bagiannya apa sama tidak ada dokter ragu kesehatan tapi kalau memang apa hasilnya bagus sesuai dengan yang ditanam pesarnya margin 4 atau 5 ini tidak bagus tapi nanti bisa terkembangkan sebagai semra bagi nah ini apalagi kalau kacang berorah juga punya brand design brand design pengembangan pengembangan keternakan iya jadi saya pikir kalau belora sudah punya ini ditambah dengan potensi ternaknya yang luar biasa potensi pakan yang luar biasa dan kebijakan pak bupati yang baru iya punya riwayat dimana masyarakatnya itu juga menjadi masyarakat yang bertumbuh ternak tapi masalahnya sekarang kita perlu merubah cara pikir masyarakat peternak kita yang lama itu yang berkena dengan sistem rojokoyo sekarang harus kita geser pola rojokoyo itu menjadi profit bagaimana harusnya profit hingga program pengentasan pemiskinan peningkatan pendapatan penyelitian pekerjaan itu betul-betul terwujud karena memang PR 3 PR besar kita di Jawa Tengah ini peninguan pemiskinan lapangan pekerjaan pemulihan ekonomi itu bisa kita tercepat nah kalau kabupaten berora sudah punya great design seperti ini dan pak bupati yang baru ini adalah termasuk 99 hari maka belora mungkin menjadi salah satu kabupaten yang segera bisa kalau zaman dulu tinggal lantas ya mungkin belora harus lebih terkait dengan pengembangan kernak musuhnya atau rumi yang besar sapi dan belora memiliki sumber daya genetik sapi PO yang cukup bagus nah ini yang perlu dikembangkan terkait dengan pengembangan dengan pengembangan yang lain dengan pengembangan sapi-sapi eksotik apalagi sebut lebih baik sangat luar biasa jangan kita berbeber mumbling ha 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 mumbling lima enam aja sudah udah bebat itu punya price yang diatas bisa mengangkat pendapatan sangat Di Bluray ini sentranya sapi, tapi peternaknya masih banyak yang miskin. Nah, geronis. Sapinya banyak, punya potensi yang cukup luas, tapi peternak masih miskin. Nah, makanya Pak Bun selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, apalagi sudah ini punya grand design dan kebijakan Bupati yang luar biasa. Saya pikir bukan hal yang sulit, apalagi banyak hutan. Nah, bagaimana sekarang tegahan hutan. Di hutan-hutan kita diminta kerjasama dengan Perhutani buat tegakan jagung. Tapi jangan jagung, jangan jagung apa namanya? Jangan, jangan jagung sampai dengan... Sampai, sampai menggulai. Jangan, tapi jagung khusus untuk produksi tebon jagung. Oh iya siap. Nah, men-supply tadi pengembangan tanah-tanah sapi. Nah, kemudian tanah sapi kita gantikan dengan kur lagi. Oh iya. Terus bangun RTH. Ini mungkin sayap. Bangun kul storitnya. Kul storit. Jadi yang keluar... Semuanya di sini, Pak. Ada di sini semua. Yang keluar dari flora ini sudah daging aja yang keluar. Masa sekarang keluar flora penghasil sapi. Kemudian beli daging ketika sapi itu dipotong di pati, di rembang. Ironis, Pak. Iya. Maka, dengan komitmen Pak Bupati, apalagi kita sudah punya ini sekali lagi di remdesen. Tuh, semua jadi beres. Tuh, semua provinsi Kabupaten di Jawa Tengah ini seperti begini. Tuh. Maka disitulah kita bisa menunjukkan eksistensi peternakan dalam rangka, apa namanya, pembangunan pendapatan masyarakat. Apalagi di dalam pemeliharaan, manajemen pemeliharaan itu diskolaborasikan dan disinkronisasikan dengan kesehatan luar, program kesehatan luar. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Karena pertanian itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada program kesehatan hewannya yang masuk di sini. Ya, mungkin perlu kami laporkan ya. Hari Kemis yang lalu, kita melimpurkan petani, kemudian dari Bank Jateng, Bank Jateng dari pusat dan dari di sini, Kepala Bank Jateng di sini. Kemudian Dharma PT, Dharma Jaya. Jadi tidak berarti yang datang adalah Direktur Administrasikan Keuangan, kemudian yang divisi RPH, divisi pengeliharaan, datang ke sini. Artinya bahwa pembiayaan nanti dengan kurung dari Bank Jateng. Kemudian nanti PD Dharma Jaya sebagai off-taker. Seperti itu misalnya penyediaan bakalan, kemudian juga pembelian. Ya, yang jelas yang penting kan pembeliannya itu. Kalau masalah bakalan lebih duras itu tidak kurang. Ya. Jadi saya pikir, Pak Gunung, ini sudah ada, namanya grand design ke rencana besar punya. Sekarang bagaimana memasukkan program-program itu ke rencana besar. Kemitraan jadi sesuatu yang, atau suatu keniscayan yang harus juga dikerjakan. Nah, Perhutani kan punya di sini, Pertamina ya ada. Eh, main doerah tuh di situ, doerah tuh di situ. Sehingga nanti harapan kita, para perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Belurah ini, ikut mendukung program pembangunan pertanakan dan kesehatan hewan di Kepulau. Di Kepulau. Di Kepulau. Nah, apalagi pagi hari ini, ada secangkir kopi. Wah, di Kepulau kok enggak, kopi aku kok mah. Enggak gitu. Oh iya. Nah, ini berarti tumbuh kopinya Pak. Artinya bahwa, pembiayaan nanti dengan kur. Dari Pak Jateng. Kemudian nanti, Kepulau Dharma Jaya sebagai off-taker. Seperti itu misalnya apa, misalnya penyediaan bakalan misalnya. Kemudian juga pembelian. Yang jelas, yang penting kan pembeliannya itu. Kalau masalah bakalan di Belurah itu tidak kurang. Ya. Jadi saya pikir, Pak Gunung, ini sudah ada namanya grand design ke rencana besar punya. Sekarang bagaimana memasukkan program-program itu ke rencana besar. Kemitraan jadi sesuatu yang, atau suatu keniscayan yang harus juga dikerjakan. Nah, Perhutani kan punya di sini. Pertamina ya ada. Eh, mangu erah. Di sini, di belurah. Sehingga nanti harapan kita, para perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Belurah ini, ikut mendukung program pembangunan petanakan dan kesehatan hewan di Belurah ini. Nah, apalagi pagi hari ini, ada secangkir kopi. Wah, gini. Lebih besar. Lebih besar, lebih besar. Lebih besar, lebih besar. Itu kan yang biasanya berusia. Oh, gitu ya. Tapi isinya berdua, Pak. Bapak harus punya pantri. Sudah untuk ke sini ya, Mbak Gika. Iya. Gika namanya. Ini Mbak Gika. Ini tadi, kopinya secara evaluasi. Oh, ya? Kata, Pak Lalu ini kopinya yang buat Gika ini. Oh iya, enak ya Pak Lalu pikir latihan Enak ya Oh iya